Nah jadi di depan gue kali ini ada dua motor CB yang aslinya basic mesinnya keduanya sama Cuman kalau yang ini itu versi yang standar dan kalau ini versi yang versi touring Jadi ini dinamakan CB150X dan ini CB150R yang biasanya buat harian ini lebih banyak ditemui di pasaran Kalau ini karena ini motor touring dan mungkin sampai saat ini setelah hampir satu tahun di launching Gue jarang nemu banget ini di jalanan jarang banget ya Cok Karena ya mungkin selera orang Indonesia bukan motor-motor touring yang seperti ini Cok Tapi ada beberapa kalangan yang suka motor tinggi model tinggi begini Cok Nah untuk perbedaannya ya seperti ini mungkin dari band depan deh Nah untuk dari band depan sama mungkin sama ya Jadi band depan menggunakan IRC Roadwinner ukuran 100 per 80 ya Cok Dan ini juga sama pelak-pelaknya juga sama cakramnya juga sama Upset domenya yang berbeda Upset domenya aslinya sama ini sudah menggunakan teknologi SSFBP Cuman yang membedakan kalau ini itu pendek Kalau yang CB150X ini lebih panjang Ya karena ini basicnya itu motor touring ya jadi Pantes lah untuk upset domenya depannya itu lebih panjang Dan lanjut naik ke sparkboard Nah untuk sparkboard ini aslinya modelnya sama aja Dan mirip-mirip juga sama yang digunakan di CB250RR Bentuknya mirip-mirip banget Cok ya Mirip banget untuk bentuknya Terus lanjut naik ke bagian lampu depan Ini aslinya bagian headlampnya itu common part Common part dengan yang ini aslinya Cok Jadi yang membedakan itu untuk pairingnya Jadi kalau ini itu ditanam di dalam pairing Dan kalau ini hanya di headlack biasa Cok Nah untuk lampu sennya ini sama persis ya Ini sama persis yang digunakan di semua Hampir semua motor Honda menggunakan semestan seperti ini Dan kalau ini sudah bervisor Cok Bisa dilihat Visornya lumayan tinggi Keren ya Cuma tetap ya ini visornya bolong Kayak CB150R CBR150R Yang lama itu kan ininya bolong Ya mungkin Honda lebih suka yang seperti itu kali ya Nah Ini cockpit aja Cok Ini aslinya Dari speedometer Dari speedometer aslinya sama aja Gak ada yang beda Cuma speedometer beda di penempatannya aja Kalau ini kan Nempel di headlack Kalau itu nempel di pairing Nah untuk bagian setang Kelihatannya ini common part Di bagian setang ini Ya kelihatan common part Bisa dilihat Cuma kalau ini Resetnya tinggi banget Dan kuncinya itu Kuncinya tersembunyi di bawah ini Dan logo SSBWnya juga tersembunyi Kalau ini kan Nah bisa Bisa kelihatan banget Ini sih menurut opini pribadi gue Kenapa ya Gak tau sih kenapa Motor Honda Motor Honda yang 150cc Itu Kayaknya gak dikasih kill switch ya Kenapa ya Gak tau sih Kayaknya Kalau awalnya itu pengguna yang Mungkin kelihatan ada yang kurang Karena Di sini itu Kekurangan kill switch ya Tapi ini Aslinya masih bisa sih Untuk dimodifikasi Dikasih kill switch Dengan menggunakan saklar Dari part motor lain Ya Bisa lah diakalin Nah untuk Tengki Nah kalau ini Tengkinya itu Plastik ya Ini tankinya itu Dikasih kondom Plastik Dan mungkin Ini tanki dalamnya itu sama Dengan CB150R Dengan CB150X Mungkin sama Cuman Yang membedakan Kalau ini itu Kondom tankinya itu Lebih gemuk Sini Jadi kayak Alah-ala firing Firing setengah gitu Kan kalau firing Kalau ini Firingnya setengah Lanjut Ke bagian Mesin Untuk di bagian mesin Ini aslinya sama aja 249 cc Blok mesin juga Warnanya Sama Ini sama Dari ke belakang Semuanya sama Persis lah Kalau ini Streetfire CB150 Streetfire Kalau yang ini CB150X Seperti itu Jadi untuk Ketinggiannya Ini posisi Ridingnya Aslinya lebih Tegak banget Karena ini Diperuntukkan Untuk touring Aslinya Dan kalau ini Diperuntukkan Menentuk harian Nah Jadi Kira-kira Menurut teman-teman Kayak gimana Lebih memilih CB150R Atau CB150X Yang ala-ala Turing Kayak gini Nah Ditulis di kolom komentar Terus Terus di bagian belakang Warna Hitam dog Yang dikasih Stripping yang berwarna Emas Seperti ini Mas Atau coklat ini Ya Terlihat Lebih elegan Nah Mungkin ada yang ketinggalan Ada logo CB150X Disini Kelihatan logo Keren Nah Disana Ada yang warna merah Nanti kita Pantau dulu Kita lihat yang warna merah Ini CBR 250R Yang lama Kan udah ada yang baru Nah Kalau ini CBR CB150X Yang warna merah Cok Bisa dilihat Lebih tampan Lebih gahar Cok Daripada yang tadi Yang dikandang Kelihatan Lebih Lebih racing look banget Karena ini warnanya Terang banget Kalau itu kan Warna-warna gelap Nah Mungkin Untuk Aslinya Sama aja Dengan yang Versi Warna hitam Cuman yang Membedakan Ini Velaknya Berwarna hitam Kalau tadi Velaknya Berwarna Coklat Nah Disini Selain Membelian motor Disini Ada Aparel Aparel Dari Honda Tuh Ada Jadi Disini Di PT Pacific Motor 5 One Honda Subang Jadi Seperti itu Disini ada CBR150 Ini CBR250 Bisa Dilewat Ada V160 Kalau barangnya ada Mungkin Gue review ya Karena barangnya Ini Nggak ada Jadi Yaudah Disini Juga ada Glove Terus Part-part Aksesoris Dari Honda SB Tentunya Ada Visor Juga Cok Nggak tahu Ini Visor Eh Bukan Visor Itu Single Seat Single Seat CBR150 Terus Juga Ada Ini Cok Apa Ini Cover CBT Dan Cover Kipas Buat Honda Beat ESP Terus Ada Juga Under Under Call Motor Apa Nih Wah Nggak ada Tulisan Yang Ini Single Seat Bukan Single Seat Under Call CBR150 Ini Single Seat Kira Kira Seperti Itu Ya Mungkin Untuk Videonya Cukup Sampai Disini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Buk Untuk Dulu B Assalamualaikum Warahmat Loh Wab Wab Motor Gua Lagi Di Service R Juga F I I I I I I I I Terima kasih.